Memasuki musim hujan, jumlah pasien penderita demam berdarah denji di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terus meningkat. Saat ini terdapat 31 warga dirawat di berbagai rumah sakit akibat menderita DPD. Satu orang dinyatakan meninggal dunia. Hujan yang berlangsung secara terus menerus dengan intensitas tinggi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di berbagai daerah di tanah air. Selain menyebabkan banjir, sejumlah warga juga mulai terserang wabah demam berdarah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat misalnya, puluhan warga dari berbagai kecamatan harus dirawat intensif di rumah sakit karena terserang wabah demam berdarah denji. Para pasien rata-rata didominasi anak-anak dan remaja. Wabah demam berdarah di wilayah Mamuju mulai menyerang warga sejak sebulan terakhir. Berdasarkan data rekam medis rumah sakit setempat, jumlah pasien demam berdarah yang ditangani mencapai 31 orang. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Umum daerah Mamuju mengatakan, kasus DPD tahun ini memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kasus pada bulan Januari 2018. Satu orang di antaranya bahkan dinyatakan meninggal dunia. Setelah Mamuju, bulan penderita DPD sampai bulan Januari sekitar 31 orang, kemudian satu yang meninggal. Tidak akan menunggu, kemungkinan bulan Pembeli ini akan masih bertambah karena mengingat termasuk adanya perubahan cuaca. Ini cukup tinggi. Petugas kesehatan menghimbau kepada warga agar tetap menjaga kebersihan dengan menerapkan metode 3M yakni menguras, membersihkan, dan mengubur barang bekas yang bisa menjadi tempat berserangnya nyamuk Aydis EGT, penyebab demam berdarah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!